Ribuan kader dan simpatisan partai PDI Perjuangan menghadiri kampanye terakhir pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, FND Simbolon, dan Jumiran Abdi. Kampanye terakhir di SJD Zona 5 tersebut juga dihadiri Ketua Umum PDI Megawati, Soekarno Putri. Masa mulai memadati lapangan merdeka sejak pagi, kendati kampanye baru digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan 7 hingga 8 ribu kader dan simpatisan partai berlambang banteng ini menyambut kedatangan Putri Sulung Sang Toklamator Soekarno. Masa yang hadir tidak hanya untuk menyaksikan sosok Megawati lebih dekat, namun sekaligus juga ingin mendengarkan orasi politiknya. Mantan Presiden RI ini juga disambut secara adat dengan atraksi kebudayaan suku Kepulauan Nias berupa lompat batu dan tari perang. Megawati Soekarno Putri mengajak seluruh masyarakat Nias agar memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.